Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aliani Humayro dengan NIM 112010735 dari kelas manajemen 20C16 Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas pertemuan 13 di mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Patur Rahman STMM Kali ini saya akan mereview pembelajaran bisnis yang didapat dalam film The Founder Film The Founder ini menceritakan sebuah restoran cepat saji yang bernama McDonald's atau yang biasa kita dengar dengan sebutan MCD Lewat film The Founder kita dapat melihat bagaimana bisnis warah labai ini dibangun Film ini berfokus pada kisah Ray Kroc yang awalnya Kroc adalah seorang penjual alat pembuat milkshake namun ide kreatif dan keberaniannya membuatnya menjadi folder McDonald's Meskipun demikian, Ray Kroc bukanlah penemu McDonald's Dua saudara McDonald's yaitu Richard James McDonnell's atau biasa dipanggil Dick McDonnell's dan Mau Ray James McDonnell's atau biasa dipanggil dengan Mc McDonnell's Ialah pendiri awal restoran burger ini Lalu pembelajaran apa yang didapat dalam film ini? Pembelajaran bisnis yang didapat dalam film ini yaitu yang pertama Anda berani dan inovatif Pada tahun 1940-an, restoran drive-in sedang tren Saudara McDonald's telah sukses dengan restoran drive-in mereka Keduanya berani berinovasi dengan membuat restoran makanan saji cepat walaupun awalnya restoran itu tidak sukses Kegigihan mereka membuat McDonald's menjadi restoran yang dikenal pada tahun itu Mereka juga memiliki mesin yang revolusi owner untuk membantu melakukan pekerja lebih cepat Seperti dispenser saus tomat dan bayonese yang mereka buat secara khusus Yang kedua, kita harus sabar dan sempurnakan ide bisnis Para saudara McDonald's menghabiskan banyak waktu menganalisis dan menguji setiap desain restoran mereka Terdapat satu adegan di film The Father saat para saudara McDonald's menggambar layout restoran mereka pada lapangan tenis Mereka menguji setiap iterasi desain dengan meminta beberapa remaja untuk berpura-pura sedang memasak burger Dengan melakukan hal itu, mereka berhasil menemukan kesalahan yang dapat merugikan dan menggagalkan ide mereka Yang ketiga, yaitu berikan solusi Karena tren restoran drive-in, banyak orang harus mengantri dan menunggu lama di mobil Bukan seperti drive-thruks saat ini Dulu pembeli akan tunggu ngantri di mobilnya dan seorang pelayan akan mengambil mobil untuk memberi pesananmu Solusi yang diberikan saudara McDonald's ialah dengan makanan cepat saji dari yang biasanya mereka harus menunggu 30 menit untuk makanan berubah menjadi 30 detik Yang keempat, yaitu bekerja dengan orang yang tepat Dalam film, Croc mengkhianati saudara McDonald's dan tidak memberikan mereka kredit yang pantas mereka terima Walaupun Croc menjadi faktor utama besarnya McDonald's, penemu restoran dan ide tetaplah McDonald's saudara Croc menyebut dirinya sebagai pendiri restoran saji cepat McDonald's Para McDonald's saudara juga tidak menerima banyak keuntungan Pembelajaran lain yang didapat yaitu Pentingnya quality control dalam bisnis Prancis McDonald's yang merupakan bisnis Prancis yang terdiri dari berbagai cabang harus mempunyai quality control yang baik dalam upaya penetapan kualitas standar produk atau jasa Hal ini telah diupayakan Ray Croc ketika ia memarahi salah satu franchise-nya yang membuat bergerak tidak sesuai resepnya Tidak jarang, Ray Croc terjun langsung ke dapur untuk mengawasi kualitas produk Mengawasi kualitas produk atau jasa sangat penting untuk menetapkan standar kualitas produk Sehingga keberhasilan bisnis sangat tergantung pada mutu produk Lalu ada pentingnya merek dagang dalam upaya branding teori Ray Croc sempat menyebutkan bahwa hal istimewa dari McDonald's adalah nama brand itu sendiri Karena terdengar seperti Amerika dan terdengar indah jika disebutkan Lalu ada penentuan lokasi bisnis teori Pembelajaran ini dapat dilihat ketika Dick dan Mac membuka stand McDonald's di Arkadia Tetapi di kota tersebut tidak terlalu banyak penduduk dan kotanya pun sepi Oleh karena itu Dick dan Mac membuka stand McDonald's-nya di San Bernardino Yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik Sehingga stand McDonald's tersebut ramai konsumen Lalu ada menentukan kualitasifikasi dalam merekrut franchise teori Dalam merekrutan calon franchise dicarilah orang-orang yang berkompetensi Ray Croc pun mengajak beberapa orang seperti orang Yahudi Orang yang mempunyai chemistry yang baik antar pasangan hidupnya Ke gereja atau satu perkumpulan dan lain-lain Lalu harus menyusun strategi bisnis yang baik Karena kesulitan keuangan Harrison Nebrock, Direktur Keuangan, mengusulkan MCD Harus mendapatkan uang dengan menyewa atau membeli lokasi yang akan dijadikan outlet Dan kemudian menyewakan kembali kepada pembeli franchise dengan margin tertentu Croc menyetujui ide tersebut Untuk itu Croc mendirikan anak perusahaan Franchise Realty Conformation untuk strategi baru ini Dalam otos singkat, Real Estate menjadi penyumbang margin tinggi kepada lini dasar MCD Cukup sekian pembelajaran bisnis yang dapat saya review dalam film The Powder Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh